Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng kini mulai melakukan uji coba terhadap alat tes swab polimerase chain reaction atau PCR, pemberian dari BNPB. Uji coba ini akan berlangsung hingga satu minggu ke depan. Untuk meminimalisir kasus baru, masyarakat diminta tetap disiplin menerapkan 3M, yakni wajib mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, wajib memakai masker, wajib jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Kegitahan uji coba ini akan dilakukan oleh pihak RR Sudi selama satu minggu ke depan. Apabila petugas sudah mulai terlatih, barulah RR Sudi Buleleng mulai menerima pemeriksaan spesimen dari pasien rumah sakit lainnya. Sekte Buleleng Gede Suyasa menjelaskan, mesin PCR ini bisa memeriksa 97 spesimen per satu kali operasi. Namun dalam proses pelaksanaannya, membutuhkan waktu 4-5 jam, mengingat jumlah SDM yang dimiliki masih terbatas, serta alur pemeriksaannya juga dirasa cukup panjang. Ditambahkan terkait ketersediaan Rigan PCR, sejauh ini pihaknya telah memiliki sebanyak 1000 buah. Rigan tersebut diamprah langsung oleh pihak RR Sudi kepada Pemprov Bali. Para izin sedang dalam proses, tanpa provensi juga sudah membantu untuk mengurusan perizinan. Sehingga dalam waktu cepat rumah sakit sudah bisa menerima spesimen dari publik, termasuk juga pasien-pasien yang dimiliki di RSUD sendiri. Ya mungkin juga rumah sakit rumah sakit swasta yang membutuhkan bisa kemari untuk melakukan pemeriksaan. Untuk biaya pemeriksaan swab test menggunakan mesin PCR ini tidak akan dibebankan kepada pasien, alias ditagung sepenuhnya oleh pemerintah pusat, dengan catatan pemeriksaan dilakukan atas kepentingan Satgas COVID-19. Kemang Yudha Balik.